Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di channel Sekarang kita ditemani sama Bunda Edo guys Halo guys, jangan lupa di like, komen, dan subscribe guys Jadi kali ini gue mau bahas soal kucing muntah hairball Atau muntah bulu, muntah gumpalan bulu Sebenernya udah pernah saya bahas di video sebelumnya Yang udah lama ya, tapi saya bahasnya tuh kayak sekilas aja Di salah satu video gitu ya Kebetulan dia tuh, tadi tuh muntah hairball banyak banget Jadi muntah hairball itu kan muntah gumpalan bulu Jadi pada saat kucing itu muntah, keluar tuh gumpalan bulu Kadang tuh campur makanan, tapi sering kali tuh gak ada campur makanan Bulu doang yang menggumpal gitu, kayak ngegimbal gitu ya Penyebab muntah hairball ini juga macem-macem Tapi indikasinya itu adalah bahwa kucing ini bulunya rontok gitu guys ya Itu indikasi bahwa dia tuh tidak sehat di bulunya atau di kulitnya Bisa jadi begitu ya Sebenernya muntah hairball ini pada kucing ini bukan sesuatu yang terlalu yang kritis banget Enggak, kondisinya enggak gitu ya Jadi gak perlu terlalu panik juga gitu ya Dan untuk kucing-kucing yang sehat pun Kucing yang tidak ada masalah dengan kesehatan bulu dan kulit Juga bisa muntah hairball sekali-sekali Tapi gitu ya, karena memang secara insting kan kucing itu akan selalu menjilat bulunya Begitu ya, akan bersih-bersih grooming Dan pastilah ada bulu yang terjilat atau tertelan Begitu ya, kan bentuk lidah kucing juga kayak amplas gitu ya Jadi otomatis akan ada bulu yang terjilat atau tertelan Begitu guys ya Jadi kalau misalkan muntah hairballnya itu sekali-sekali Misalkan seminggu sekali, seminggu dua kali Gak terlalu banyak muntahnya gitu Gak terlalu besar gumpalan bulunya Itu wajar-wajar aja ya Karena justru bagus pada saat dia memuntahkan bulu yang tertelan itu Agar bulu tersebut gak menggumpal atau menggendap di dalam gitu ya Jadi penyebab muntah hairball ini Kalau udah diindikasinya tidak wajar, tidak normal gitu Terlalu sering atau terlalu banyak muntahan hairballnya itu Itu biasanya penyakitnya itu di kulit atau di bulunya Masalahnya ada di kulit atau di bulunya gitu ya Dan itu adalah indikasi bahwa bulu kucing itu rontok gitu ya Nah penyebab rontoknya harus kita cari tahu gitu ya Biasanya penyebab rontok kucing itu diantaranya kucingnya stres ya Atau kucingnya nutrisinya kurang Terutama untuk nutrisi bulu dan kulit ya Mungkin juga ada penyakit kulit seperti jamur Atau mungkin juga ada kutu gitu ya Jadi kutu ini juga bisa menyebabkan si bulu kucing ini mati dan rontok Karena kutu ini bisa merusak si kulit dan bulu kucing ya Terus bisa juga karena kucing ini hamil Nah kucing hamil biasanya dia akan merontokkan bulunya secara alami gitu ya Secara hormonal gitu panasah hamil, menyusui, kucing akan rontok gitu Atau juga mungkin udara di ruangan atau di tempat tinggal kita itu terlalu hangat, terlalu panas Begitu bisa juga kucing itu dengan otomatis merontokkan bulunya Bukan berarti dia sakit gitu ya Kalau bulunya itu rontok atau rapuh, otomatis bulunya akan banyak terjilat dan tertelan Dan pada akhirnya kucing itu akan mengeluarkannya lagi melalui muntah gitu ya Nah kalau misalkan dibiarkan ini bahaya gak sih sebenarnya? Ya menurut saya kalau udah terlalu banyak gitu ya Lebih kucingnya akan jadi bulunya akan jadi jelek atau bisa jadi botak begitu ya Dan kalau gak dimuntahkan nih kucingnya gak sambut untuk memuntahkan si bulu itu gak keluar secara otomatis Atau terbumpal menyangkut gitu itu juga bahaya begitu ya Ada kok yang cerita sama saya kasusnya kucingnya itu ternyata ada bumpalan bulu yang menyangkut begitu Akhirnya dia harus dibawa ke dokter begitu loh Muntah air bulu itu sebenarnya bagus gitu ya Maksudnya bagus untuk kesehatannya karena bulu itu tertelan bisa dikeluarin ya Di lain sisi dia adalah indikasi bahwa bulu atau bulu kucing tidak sehat begitu ya Kalau misalkan kucingnya rontok terus kucingnya kayak terus pengen muntah begitu ya Tapi gak keluar-keluar itu bisa kita pancing dengan kita kasih dia makan rumput ya Bisa rumput gandum, daun padi yang masih muda, bisa dengan rumput yang panjang-panjang di halaman itu Biasanya kan kucing kalau dilepaskan keluar rumah juga dia akan pilih sendiri rumput mana yang dia mau makan Bukan dia lapar sampai ngelaparnya, dia sampai makan rumput, bukan gitu ya Bahkan kucing saya kalau saya lama gak kasih daun-daunan karena kucing saya itu indoor gak pernah keluar rumah gitu ya Gak bisa cari rumput sendiri Kucing saya itu makan sapu guys Itu bahaya justru ya Jadi sering ketangkap makan sapu Makanya saya sapu-sapu itu diumpetin taruh di luar Gak pernah taruh sapu dalam kamar, dalam rumah ya Karena dimakan, dipunyah gitu Pada akhirnya muntah dan keluar lah Bulu-bulu bercapur dengan sapu Terus apa sih solusinya untuk kucing yang muntah air ball ini? Apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah untuk menanggulangi rontoknya guys Jadi kita harus concern ke kesehatan bulu dan kulitnya Begitu ya Kalau di kucing saya, saya sendiri ya Saya memberikan makanan yang kadar proteinnya lebih tinggi Memberikan makanan-makanan yang mengandung unsur-unsur yang bagus untuk bulu Untuk dry food kan banyak tuh makanan-makanan dry food yang memang dia khusus untuk hair and skin gitu ya Untuk hair and skin ini kan bagus gitu Makanan-makanan yang untuk hair and skin ini memang dia udah nutrisinya tuh concern atau nutrisi untuk kesehatan bulu dan kulitnya tuh lebih tinggi Jadi lebih cocok untuk kucing-kucing yang rontok begitu ya Biar bulunya gak rontok lebih kuat dan lebih bagus bulunya begitu ya Bisa juga dengan rutin memberikan minyak ikan Nah minyak ikan juga bagus nih untuk kesehatan bulu guys ya Terus juga kita bisa memberikan vitamin atau multivitamin untuk kucing-kucing yang rontok Atau vitamin-vitamin yang bagus untuk kesehatan bulu dan kulit gitu ya Jadi memang ada banyak unsur yang kita butuhkan untuk kesehatan bulu dan kulit kucing ini gitu ya Kita butuh banyak vitamin seperti vitamin B ya Kita juga butuh zinc, butuh lisin, butuh kalsium, magnesium yang begitu-begitu juga mempengaruhi kesehatan bulu gitu ya Jadi ada banyak hal yang kita butuhkan gitu kan Jadi ada banyak item yang harus kita beli gitu ya Ada banyak hal yang harus kita penuhi gitu ya Agak repot juga ya Biar gak repot kalau saya sendiri saya masih pakai Maxpal Super Serum ini guys Ini adalah serum ajaib yang semua nutrisi atau vitamin-vitamin yang dibutuhkan untuk kucing itu sudah ada dalam satu serum aja Jadi ini bukan vitamin atau multivitamin Kandungan Maxpal ini ada vitamin, protein, juga mineral gitu ya Ada vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K3, vitamin B1 Juga ada serin, kalsium, magnesium, terus ada lisin Semuanya sudah ada dalam Maxpal ini Jadi kita gak perlu lagi beli bermacam-macam atau banyak item begitu ya Karena ada Maxpal solusi untuk semua masalah nabul ya Semprot aja ke kucing ya Di pagi hari sebelum sarapan atau sebelum makan lah begitu ya Tinggal dikasih satu semprot aja guys ya Cukup satu semprot Bisa juga dicampur dengan makanan Bisa juga disemprot langsung ke mulut si kucing Cukup satu semprot aja per hari ya Bismillah Tuh Nah gitu aja guys ya Tuh Udah gitu ya Dan kucingnya juga gak akan melepeh, gak akan berbusa, juga gak akan muntah ya Karena citarasanya juga udah disesuaikan dengan selera si kucing ya Jadi Maxpal super serum ini kasiannya banyak banget ya guys ya Untuk menjaga kesehatan buru dan kulit Memberi energi, mengurangi stres Karena stres juga menyebabkan kucing rontok ya Bisa juga untuk mempercepat kesembuhan bagi kucing yang sakit Atau kucing yang pas ke operasi gitu ya Juga untuk menambah nafsu makan Ini juga bagus menambah nafsu makan Karena kalau kucingnya kurang makan, nutrisinya kurang Juga bulunya bisa rontok, bisa jadi muta hairball juga gitu ya Juga bagus untuk membuat bulu kucing itu terlihat lebih sehat dan mengkilat gitu loh guys Complete banget, semuanya dibutuhkan kucing ada disini Dia bisa untuk menjaga daya tahan tubuh kucing secara umum ya Maxpal ini juga bisa untuk anjing ya guys ya Jadi buat temen-temen yang juga punya anjing, punya kucing Jadi vitaminnya bisa satu aja Sebagai cat lovers atau pet lovers nih Kita harus pinter-pinter yang membeli produk untuk kucing kita gitu ya Kalau mau jadi smart pet lovers harus pakai Maxpal ya Maxpal Super Serum hanya untuk smart pet lovers Oke guys ya gitu ya untuk Maxpal ini Saya rekomendasi banget ya Untuk link pembelian Maxpal ini ada di deskripsi Juga ada di komen yang saya pin nanti ya Atau kalian juga bisa kunjungi instagram wasen indonesia ya Mumpung masih promo loh guys Itu tadi rekomendasi produk dari saya Untuk mencegah kerontokan dan bisa mencegah muta hairball ini gitu ya Untuk menanggulangi soal masalah muta hairball tadi gitu ya Selain kita memberikan vitamin, nutrisi-nutrisi yang bagus untuk kesehatan bulu dan kulit Juga kita harus memastikan kucing ini gak stress guys ya Jangan sampai kucingnya stress Karena kalau kucing stress dia juga akan rontok Kalau manusia bisa plus ubanan Kucing stress itu kenapa sih? Ya karena misalkan ada kucing lain, kucing asing yang membuat dia tertekan Yang membuat dia merasa takut atau terancam gitu ya Misalkan ada penyakit, ada yang tidak nyaman di badannya Juga harus kita cari tahu Ini juga bisa menyebabkan kucing ini stress gitu ya Selain itu juga kerontokan kucing yang menyebabkan muta hairball Ini juga bisa disebabkan karena alergi gitu guys ya Rontok karena alergi ini biasanya gak cocok dengan makanan Terus berikutnya kucing yang rontok Akibat dia ini suhunya terlalu panas Misalkan kucing yang biasa di Bandung, di Lembang Tiba-tiba dibawa ke Bekasi Begitu ya tanpa AC, tanpa kipas, sirkulasi udara gak bagus Ya itu bisa rontok Kalau yang mau kalian tambahkan Atau kalian mau bertanya Kalian mau bercerita silahkan Corot-corot aja di kolom komentar Bebas asal sopan ya Terima kasih yang udah nonton Sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum Bye-bye